Badannya dia udah gue selimutin sleeping bag sampe 2 kali sleeping bagnya dia, sleeping bag gue. Gue lapisin lagi aluminium foil, gue lapisin lagi sampe matras aluminium gue selimutin lagi. Masih gak ngaruh juga disitu. Gak tau jam berapa, gue kebangun gara-gara angin kenceng dimang. Layar luar gue terbang nih. Kan bunyi gitu ya. Itu ada muka cewek emang. Di bagian yang jaringnya itu. Ngiat ke tindak gue gini dari atas. Dan bukan mitosnya, gue banyak denger cerita kalo ada soang di tempat-tempat kayak gitu. Itu bakal jadi setan tuh gue gak tau kenapa. Kena headlamp gue nih emang, ada soang emang. Putih, kecil putih soang dari bawah gitu. Wek, 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 wek. Cuman lama-lama. Wek, 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 wek. Wek, weknya dia udah cepet. Wek, 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 wek. Wek, wek, wek. 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 Wek. Kali ini bang lo pengen ceritain pendakian di Gunung Pangrango lagi atau di gunung yang lain nih? Sekarang di Merbabu nih bang. Oke Merbabu. Merbabu. Tahun berapa? 2016. 2016. 2016. Berarti sekitar berapa tahun? 8 tahun. Masih baru sih sebenernya. Eh iyalah lumayan lah. 8 tahun udah lumayan. Iya kan? Oke. Itulah jalur mana bang? Wekas. Wekas. Wah ini jalur favorit juga buat para pendaki ya kan? Lumayan favorit. Terdekat sih kalau nggak salah ya? Iya terdekat ada Wekas, Tekelan. Wah banyak lah itu Merbabu dan view-nya juga. Luar biasa keren gitu kan. Itu naik berapa orang itu bang? Perjalanannya sih berdua. Cuma di pos 2 waktu ngkep ketemu rombongan orang-orang Surabaya tuh disana. Oke berarti emang intinya tuh berdua dari rumah nih ya gitu ya. Dari rumah berdua. Oke bang. Kalau boleh tau bang, intinya tuh saat naik Gunung Merbabu di tahun 2016 ngalamin kejadian apa itu bang? Intinya aja. Intinya sih nggak ke gue, lebih ke temen gue emang ya. Dia tuh kayak ditempelin, gue nggak tau sosok nggak tau apaan kayak invisible gitu. Dia jadi kayak kalau orang mode hilang tuh jadi cuman kelihatan kayak embun-embunnya doang bukan embun ya. Kalau kita ngisi bensin kan kadang ada UAP tuh. Nah sosoknya tuh cuman berupa kayak gitu doang. Dan itu nggak peduli siang, malem tuh kelihatan terus. Dan yang bikin faktor temen gue tuh sepanjang perjalanan dari gue mulai ngeliat dia ditempelin, sampai turun dan itu dia baru-baru normal itu waktu gue balik ke stasiun Poncol Semarang. Baru dia normal lagi disitu. Berarti hampir mau ngikut ke rumah gitu ya? Hampir lah, pokoknya intinya gue nggak tau lepasnya dimana atau hilangnya dimana. Intinya tuh waktu dia, waktu gue mau arah pulang ke Jakarta, di stasiun Poncol tuh dia baru-baru bener-bener normal lagi. Normal lagi ya. Oke mungkin nih temen-temen ngopi horor udah pernah penasaran tentang pengalaman Bang Johan ketika saat itu mendaki ke Gunung Merbabu. Merbabu. Oke. Tahan dulu kali ya Bangnya, ceritain ya Bangnya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang, kopinya ya Bang. Siap. Wah, kopinya isimewa kan? Wah, ada kan? Wah, parah kan? Siga. 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 Assalamualaikum. Sebenernya temen-temennya. Umang ya. Jadi gini sih Bang. Sebelumnya gue pengen ceritain waktu 2016 itu. Gue sama temen gue nih ke Merbabu ya. Gue sama dia nih emang udah dari kuliah dulu lah pokoknya. Udah dari kuliah lah gue pokoknya. Sejak awal kenal dia tuh kan di kampus. Karena satu angkatan, satu kelas juga dulu waktu kuliah. Dia itu anak Mapala di kampus. Nah gue pikir, karena gue dulu SM akan udah diksar si Spala ya. Jadi gue pikir, udah lu aja dah yang masuk Mapala. Biar nanti gue bisa ikut tanjak bareng dia gitu. Cuman gue tanpa harus ikut Mapalanya. Males di gini-gininya doang. Ya kan. Dipas-kipasin. Dipas-kipasin gitu ya. Jadi gini emang gue mau ceritain temen gue dulu ini latar belakangnya. Karena ini berpengaruh ke pendakian nih efeknya itu. Dia secara fisik, secara kemampuan itu boleh dibilang nih menurut gue udah lebih dari cukup lah kalau buat pendakian nih. Dia sering ikut lomba kebut gunung dulu. Sampai dulu di pegunungan Sumatera apa namanya. Bukit Barisan nih. Udah sampe sana, ke Palembang, ke Kerinci malah. Intinya dia secara kemampuan dan fisik tuh sangat mumpuni lah buat pendakian. Sampai kita udah lulus gue pikir terus karena gue udah beberapa kali juga terus-terusan pendakian sama dia kan jadi ibaratnya. Ya kita udah sama-sama tau lah nih. Gue kepala, diemah kepala. Kita rencananya dong ke Marbabu yuk. Dulu kan masih cuman Google aja ya. Belum ada kayak IG seramai sekarang gitu kan deh. Literasi gue cuman dari Google. Lihat yang terpendek mana dan ada mata air. Karena paling penting buat gue kan ada mata air. Kepilih lah WKAS waktu itu. Gue naik itu awalnya tuh rencana itu bertiga. Awalnya? Iya dari Jakarta gue berdua. Nih gue sebut namanya boleh kali ya? Boleh. Nama samarannya Rokim. Dan satu lagi nih ada temen gue Eldad nih. Kan dia orang Solo man. Rencana itu gue ketemu Eldad itu nanti di Pasar Sapi salah tiga. Yang sebelum ke jalur WKAS ya. Gue berangkat berdua sama Rokim di Jakarta ini kan kena kereta ya. Gue turun Semarang nih man. Eh emang. Baru dari Semarang gue ke Pasar Sapi salah tiga. Karena kan rencana pendakiannya bertiga. Dan awal itu masih dua hari tiga malem aja kan. Gue beli logistik buat orang tiga dong. Buat orang tiga dan buat tiga hari dua malem. Banyak-banyak lah gue beli disitu. Jadi nih ternyata temen gue sampe gue di Pasar Sapi itu. Tiba-tiba dia gak bisa dihubungin nih. Gue pikir ah mungkin udah ke WSKM WKAS kali kan. Karena kita dijanjian di WSKM WKAS sih. Yaudah lah kita udah belanja. Langsung ke WKAS. Sampe WKAS ternyata gak bisa dihubungin juga. Dan dianya gak sampe WKAS juga nih. Udah gue runding-runding berdua yaudahlah. Naik aja lah temennya juga gak jelas. Gak bisa dihubungin kata si Rokim ini. Gue sampe Basecamp itu kurang lebih jam 12-an lah. Siang lah tengah hari gitu. Kan sampe Semarang-Poncol tuh gue pagi ya. Jam 6, jam 7 lah. Udah kita packing rapih. Mulai nanjak nih man. Setelah nanjak kan kalo dari WKAS dulu tuh jalurnya dari Basecamp itu. Masih konblok sama jalan peluran gitu ya. Nah di ujungnya itu tuh nanti ketemu kayak pos gitu man. Makam gitu. Baru sampe makam situ aja tuh. Gue ngeliat temen gue nih kayak banyak ngeluh lah pokoknya. Capek boy, capek boy gitu. Yaudah santai. Baru juga nyetar kan nih. Nah di sini nih man. Mulai dari makam ini. Itu udah mulai jalur tanah. Singkat cerita gue star lagi. Jalannya paling baru sebentar emang. 10 menit, 15 menit, 20 menit lah kira-kira. Mungkin temen-temen yang pernah lewat pokok tau tuh. Gak lama dari makam itu naik ke atas mulai jalur tanah. Itu ada pancuran air emang. Di sebelah kanan jalan tuh. Si Rokim ini duluin gue. Disitu gue iseng cuci tangan lah, cuci muka kayak kayak gitu-gitulah. Waktu gue lagi cuci tangan, gue basuh muka nih emang. Gue cuci muka. Gue mau ngelanjutin jalan. Nah posisi Rokim kan depan gue nih ya. Sekitar ya mungkin 10-20 meter lah di depan tuh. Gue anehnya tuh di atas kerilnya. Dia tuh kayak ada bayangan-bayangan bening gitu loh emang. Gue gak tau itu sosok apa-apa ya. Pokoknya yang gue liat tuh gitu kayak. Kalo lu pernah nonton film Alien vs Predator tuh. Predator kan ada di mode invisible tuh ya. Dia ngilang cuman kan kayak masih ada keliatan sosok bentuknya. Itu kayak gitu tuh gue liat. Gue liat dari jauh apa nih. Halo apa gue gimana gitu ya. Cuman gue perhatiin dari jauh jelas emang. Tapi pas gue deketin, 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 deketin. Gak keliatan tuh. Pokok kalo gue udah deket itu gak ada tuh sosok. Tapi kalo jauh gitu. Liatan tuh kayak bentuk. Ya gitu lah invisible gitu lah pokoknya tuh. Sewaktu gue di basecamp surat mundur dikit. Nanya-nanya sama mas-mas penjaga basecamp. Mas dari sini enak ngecamp dimana? Biasa kan kita nanya kayak gitu ya. Biasa di pos 2 mas. Kalo anak-anak dari wekas. Karena kan lebar terus air juga ada. Terus kita nanya kira-kira jauhnya seberapa. Mereka bilang 2 jam. Tinggal kalihin satu setengahnya lah kalo gue kan. Karena kan gak secepat orang asli sana mungkin. Itu tuh gue udah jalan 2 jam tuh belum nyampe pos 1. Gak tau kenapa semenjak gue liat temen si Rokim. Si Rokim ini ada sosok itu. Dia tuh bener-bener yang gampang buat capek emang. Emang sih. Pertama logistik kan overload. Yang harusnya buat bertiga ya. Tapi itu kan udah kebagi 2 sama gue. Dan dia emang satu lagi. Dia emang bawa tripod. Tripod tinggi yang fiber kan lumayan berat ya. Cuman gak selemah itulah. Gue tau dia lah gue tau Rokim lah. Gak tau kenapa tapi semenjak gue liat ada sosok yang invisible itu tuh. Dia gampang capek. Gampang ruku. Gampang minta break lah. Intinya kayak gitu lah. Oke singkat cerita. Jalan 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 jalan. Gue tuh jam 5 baru sampe pos 1 emang. Sedang ngarum kalo gak salah. Nanti tuh ada foto nya gue itu. Nah singkat cerita jam 5 ini kita udah nyampe situ. Gue rundingan namanya gimana gue. Ntar malem apa engga ya kan. Ntar malem apa engga. Udah lah gue pikir kan. Karena gue juga santai gak ngeburu-buru. Dan tiket pulang pun gak kita beli gitu. Jadi kan gak kepatok waktu. Kita putusin ngekem di pos 1 ini. Sendang ngarum ini. Mulai masuk maghrib tuh masih normal semua emang. Kita banyak di susul rombongan pendaki lain kayak gitu. Nah gue pikir disitu pas udah masuk malem. Si Rokim ini kan demen bikin api-api tuh. Dia mulai bikin api unggun tuh di depan. Di susul rombongan yang biasa buat istirahat. Kan emang pos 1 kan pasti orang banyak istirahatnya. Setiap rombongan yang berhenti di pos 1 istirahat ketemu kita. Gue udah bikin disitu kayak warkop. Sukarelawan. Jadi tiap ada rombongan dateng. Gue bikinin kopi mah. Gue bikinin teh. Maksudnya kayak. Ya ngabis-ngabisin logistik gue juga gitu kan. Sehingga situ sampe jalan terus. Sampai jam 7. Sampai jam 8. Sampai jam 9. Gue udah dilewatin. Lupa gue udah beberapa rombongan. Sampai di rombongan terakhir yang sebelum gue tidur nih. Di situ ada mata air emang. Gue lupa bilangin. Jerigen 5 liter kan ternyata udah penuh nih. Berhubung tiap rombongan yang dateng. Gue bikinin kopi. Abis nih. Gue isi nih. Gue lagi ngisi air di. Sumber sebelah kanan jalur. Jadi tuh. Posisi pipanya tuh ke sebelah kanan jalur gitu ya. Agak turunan. Abis sebelah kanannya itu. Langsung lembahan curam. Intinya orang gak bisa lewat situlah. Namanya udah malam kan. Gue cuman headlamp doang. Patokan headlamp gue kan ke air ya. Supaya masuk ke jerigen. Ini awalnya gue ngeliat di kanan gue nih kayak. Ada. Ya ada yang bergerak itu emang putih. Cuman belum gue liat langsung gini. Baru ekor matanya irung-irung ya. Cuman gue pikir kan penasaran juga kan waktu. Walaupun kita gak ngeliat langsung nih. Gue masih fokus ngisi air. Ternyata waktu gue tegesin gini emang. Sosoknya putih lah. Gue gak tau dia pake jubah sama sorban putih apa gimana. Itu di jalan tuh. Di lebahan itu tuh. Gue pikir ah ini mau deh. Ya gak begitu inilah gak begitu. Ngeganggu lah. Gue pikir kan cuman sekelebat-sekelebat gitu doang kan deh. Udah gue langsung buru-buru masuk ke tenda. Gue isi air apa. Gue taruh air. Cuman gue tiduran di dalam tenda. Pintu tenda tuh ngadep ke temen gue nih. Si Rokim. Jepang api yung gun. Nah abis yung gun sebelahnya baru jalur. Disitu gue tidur-tiduran. Gue duluan ya. Gue duluan istirahat. Ngapain sih bentar lagi ya dulu. Gak capek biar bisa kita pagi cepet bisa lanjut jalan. Waktu gue tiduran emang. Gak tau berapa menit lah gue tiduran. Gue kebangun gara-gara. Gue denger si Rokim ini kayak ngobrol sama orang. Pas gue bangun gini gue ngeliat keluar. Dia kayak orang ngobrol sendiri emang. Gue bener enak. Gimana ya emang kondisi waktu itu tuh dia gak ada orang sama sekali. Cuma kok ini orang ngobrol emang. Kan gue males karena capek juga karena ngantuk juga. Gue pikir yaudahlah gue tinggal tidur aja lah tuh. Nah singkat cerita besok paginya. Kita udah bangun apa? Bangun pagi lah jam tujuan lah. Bangun peki mau beres. Sambil gue tanya-tanya nih. Semalam sampe jam berapa apa? Lu nemuin rombongan. Ada lah jam 12 sih bilang. Yang rombongan terakhir tuh baru abis itu gue tidur. Lalu tuh jam 12-an gue liat lu ngomong sendiri. Gue bilang gitu. Nah dia bilang. Enggak ada orang tiga apa berapa gitu loh. Pendaki juga datang disitu. Makanya gue bikinin kopi gue ngobrol sama dia. Cuma gue gak tau tuh. Karena udah keburu beres ya gelas-gelas kopinya. Maksud gue waktu malam itu yang gue liat dia ngobrol sendiri itu tuh. Itu kopi beneran diminum gak sama yang orang itu. Cuma gue gak tau lah itu gue skip aja lah. Ayo udah lah. Ya ngap aja hidupnya di gunung kan ya. Udah singkat cerita. Pagi itu kita lanjut packing. Lanjut dilan lagi buat. Nuju pos 2. Yang kayak tadi gue bilang dari awal emang. Semenjak. Gue ngeliat si Rocky Mini ke tempelan sosok invisible itu tuh. Dia jadi ngedrop nih. Gampang ngedrop. Gampang istirahat. Jadi keseringan tuh dia gue susul dan gue tinggalin. Yang penting kita masih liat gitu kan. Sampai ada di satu tempat lah gue juga lupa. Yang pasti antara pos 1 ke pos 2. Dia sama gue gue tinggal jauh. Dan gue nyender memang di pohon. Biasa kan karirin kita nyender di pohon nih. Gue kaget disitu karena tau tau di belakang gue. Ada Mbah-Mbah cewek. Mbah-Mbah cewek biasa kembang gitu. Terus baju kebaya kasih Mbah-Mbah gitu kan nih. Ngandi lah ya katanya. Artinya kan mau kemana nak gitu kan nih. Ya gue kaget dong gue liat. Berarti Mbah-Mbah. Orang fisiknya orang. Dan itu siang-siang gitu. Mau ke puncak Mbah gue bilang. Yowes. Hati-hati pokoknya. Intinya dia ngomong gitu lah. Hati-hati gitu. Mungkin kalau orang keseringan kan. Waktu kita nengok ke depan. Kita tengok lagi udah nggak ada ya. Tapi nih Mbah-Mbah habis ngomong. Yowes hati-hati. Itu dia. Itu gue baru kedip man. Baru kedip gitu ya itu. Gue melek itu udah nggak ada tuh Mbah-Mbah. Ya logikanya mungkin kalau misalkan gue nengok kemana dulu. Ya mungkin tuh Mbah-Mbah bisa. Baik. Atau lah di jatuh kegelinding kebawah atau gimana. Ini gue kedip. Gue kedip doang tuh Mbah-Mbah udah nggak ada. Gue nggak tau. Itu siapa atau Urban Legendnya gimana yang berbau. Gue nggak tau lah. Pokoknya diantara pos 1 ke pos 2. Entah tuh. Lupa gue ada pos 2 bayangan atau nggak gue lupa. Ada skip lah itu gue pikir yaudahlah. Karena nggak mungkin itu adalah belakang itu tuh. Lembahan curam. Lembahan jurang gitu. Sehingga kita gue ketemu si Rokim lagi udah. Udah. Sampai ke gue lagi. Kita terusin jalan. Gue lupa ceritanya dulu tuh. Kalau nggak salah. Ada barengan rombongan cewek-cewek. Yang bikin gue sama Rokim tuh istirahat di pos 2. Akhirnya kita istirahat di pos 2. Kita ngecam lagi disitu. Karena kan gue bilang tadi nggak buru-buru kan nih. Kita ngecam disitu. Siang tuh masih. Baru gue sama dia aja tuh. Karena kebanyakan. Pada lanjut gue lupa ke pos 3. Atau pos atasnya pos 2 gitu. Gue lupa. Akhirnya kita ngecam di pos 2. Sampai maghrib istirahat. Kita udah ngisi air segala macem. Ternyata datang nih. Rombongan dari Surabaya. Sekitar. 10 atau 20 lah gue lupa. Pokoknya itu ada rombongan dari Surabaya. Mereka itu sis pala semua. Sama seniornya satu orang gue inget. Kita diajak. Kayak gabung. Tenda kita itu bergabung sama dia gitu lah. Deketan. Supaya enak ngobrol segala macem lah. Cuman gue putusin disitu agak. Ngejauh dikit. Supaya enak gak terlalu nyamper ke mereka juga kan. Kita ngobrol dulu. Malamnya disitu ngobrol. Terus. Ya biasalah kalo anak gunung ketemu gimana kan ya. Gini man. Jadi. Morbabu pos 2 dari wakas itu kan. Terkenal anginnya kenceng ya kalo malem ya. Di malem nih setelah selesai ngobrol segala macem lah. Tidur nih udah nih. Persiapan summit kan. Tidur, 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 tidur. Gue sama Rokim tidur. Tenda. Oh ya tenda gue gede emang. Ukuran empat orang. Koleman empat orang. Koleman yang buat berempat tuh. Tidur. Gak tau jam berapa. Gue kebangun gara-gara angin kenceng nih emang. Layer luar gue terbang nih. Blok-blok kan bunyi gitu ya. Blok-blok-blok. Lu tau kan emang tenda. Bawahnya kan rapet. Atasnya kan buat ventilasi. Apa? Sirkulasi udara tuh. Kayak jaring doang. Itu udah muka cewek emang. Di bagian yang jaringnya itu. Ngiat ke tenda gue gini. Dari atas. Nyenggir-nyenggir. Akhir. Anjir ini siapa kan. Gue pikir apa ya. Gak mau. Kalau orang kan pasti. Dibanding tenda kan. Gak kuat lah. Disitu gue kaget. Karena gue kaget. Gue takut lah pasti. Gue bangunin nih si Rokim nih. Boy-boy. Tenda hancur. Eh tenda terbang boy. Tenda terbang boy. Supaya gue pikir. Biar dia nih yang ngecek. Kalau gue kan takut lah. Karena gue udah ngeliat dari dalam kan. Supaya kalau misalkan ada apa-apa di luar. Dia nih yang ngeliat duluan. Ngelalahnya gue suruh keluar buat ngecek tenda. Dia keluar. Udah dia langsung mandarin. Layer luar gue doang. Gak ngeliat itu apa-apa. Akhirnya gue pikir dia aman. Gak ngeliat apa-apa kan. Yaudah gue keluar lah. Bantuin dia lah. Beres-beres-beres. Tenda gue rapi lagi. Gue masuk lagi. Gue tidur lagi. Si Rokim ini langsung tidur aja udah. Gak ngerasa keganggu. Gak ada gangguan apa-apa. Cuman setelah gue tenda udah rapi. Gue pasang lagi. Gue tidur lagi. Tenda tuh kayak ada yang lemparin pasir. Katanya diludahin kunti ya. Kalau dilemparin pasir ya. Kayak gitu emang ya. Cerrrr kayak gitu. Gue anggap bukannya gue pemberani apa-apa ya. Maksudnya kayak gak begitu ngeriin lah. Gak begitu nakutin lah. Sehingga kita udah tidur. Bangun nih jam 2. Dibangun sama rombongan yang Sarawaya ini. Mas samit mas ya dia bilang. Ayo ya akhirnya gue bareng sama mereka kan samit kan. Nah ceritanya nih Bang. Gue sama Rokim ini punya headlamp. Sama-sama punya headlamp. Cuman bengaknya si Rokim ini. Gue gak tau kenapa dia tiba-tiba jadi kayak begini nih. Headlampnya dia dipinjemin ke anak Surabaya ini cewek. Dia bilang. Apalah kasihan lah segala macem. Gue bilang. Ya gue agak kesel dong ngapain maksud gue. Bukannya gue gak mau mikirin orang lain di pendakian. Cuman kan dia udah ada timnya nih. Udah ada senior pasti kan udah ada backup. Yaudah lah. Terselalu kalo lo mau kayak begitu Bang. Karena pikiran Rokim itu. Kita bakal ke puncak nih bareng-bareng terus nih. Ya sedangkan gue bukan gue suka ninggalin temen ya. Gue tuh kagak kuat Bang. Malah kalo gue tuh jalan. Beriringan lambat kayak gitu. Gue lebih suka. Udah gue gak seru. Ntar gue berhenti waktu gue capek gitu. Gue tungguin dia. Sengah cerita gue jalan tuh. Kita start jam setengah tigaan mungkin. Kalo yang gue inget tuh Bang. Sebelum pos tiga yang batas kabupaten. Gue foto di pelangnya itu batas kabupaten gitu. Kan ada banyak batu-batu gitu ya. Jadi kayak Bang. Ditanjakan terakhir sebelum pos tiga itu. Pos batas kabupaten. Gue ngeliat tuh di atas itu tuh kayak. Banyak warung Bang. Banyak lampu gitu lah. Itu gue mikir Bang. Wah banyak warung. Karena disitu gue belum pernah kamar babu. Gue pikir. Mungkin kayak di lawu nih. Ada posnya Argodumilanya Mbokiem gitu lah. Yang banyak lampu. Disitu gue liatin terus Bang. Wah ada lampu. Itu gue sehat disitu deh. Sambil nungguin si Rokim. Karena Rokim jauh deh Bang. Di belakang Bang. Gue lupa gara-gara kenapa tiba-tiba gue denger suara soang. Soang? Soang yang bebek putih gitu loh. Wek, wek, wek. Wek, wek, wek. Gue lupa deh. Waktu itu gue sempet kepikiran apa enggak. Kan enggak mungkin soang sampe naik-naik gunungan ya. Dan bukan mitosnya. Gue banyak denger cerita. Kalau ada soang di tempat-tempat kayak gitu. Itu bakal jadi setan tuh. Gue enggak tahu kenapa. Soang gue liat-liat-liat Bang. Kena headlamp gue nih Bang. Ada soang Bang. Wek, 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 wek. Putih kecil putih soang. Dari bawah gitu. Wek, 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 wek. Cuman lama-lama. Wek, 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 wek. Wek, weknya dia cepet. Wek, 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 wek. Nah waktunya wek gitu tuh. Itu soang kan. Ya kalau soang ke bawah lehernya doang panjang kan. Itu soang jadi gue dewot Bang. Wek, wek. Nah itu jadi kayak. Kunti film Susana gitu kan. Yang rambut jari-jari gitu. Jadi gue dewot jadi kayak raksasa gitu. Dari kecil gini. Jadi tinggi gitu Bang. Wah gini. Gue takut dong. Namanya kunti segede raksasa gitu. Waktu dia ke atas gini. Gue nanggap gini Bang. Gue udah ketakutan. Akhirnya disitu. Gue pingsan Bang. Karena gue inget waktu itu gue. Ngerbain diri gue tuh ke samping jalur. Yang gue inget tuh disitu rumput-rumput empuk lah. Pokoknya rumput-rumput tanah gitu lah. Disitu gue jatoh. Pingsan. Waktu gue jatoh gitu. Kalau orang pingsan kan nggak ngerasain apa-apa ya. Nernya gue rasain waktu itu. Waktu gue jatoh rebah itu tuh. Gue dingin nih. Tapi itu masih ada suara tuh. Yang wek, 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 wek. Ternyata gue nggak pingsan disitu. Gue cuma rebah doang. Sampai gue saking takut itu kunti. Masih ada ngeliatin gue. Gue dengerin terus tuh. Gue dengerin terus. Akhirnya tuh suaranya tuh makin lama makin pelan. Mito sih kalau suaranya pelan dia deket ya. Kalau suaranya kenceng dia jauh. Cuman gue beraniin diri tuh gue nengok ke samping. Si kunti yang tadi dari Soang itu udah nggak ada di sebelah gue. Enggak gitu gue bangun disitu. Gue bengong kan ya. Nggak lama Alhamdulillah. Sirokim dateng nih sambil ngeliat, ambil. Negar gue lu kenapa ya? Agak nggak apa ya. Udah aman-aman. Setelah gue jalan lagi nih man. Dan setelah sirokim dateng. Si kunti ini hilang. Yang tadinya di pos tiga batas kabupaten itu yang tadi gue liat ada warung-warung banyak. Itu udah gelap lagi. Nggak ada tuh yang tadi gue liat. Kayak warung banyak lampu tuh nggak ada lagi tuh tadi tuh. Akhirnya gue mau deh. Udah jalan boy. Kita lanjut jalan lagi tuh akhirnya. Sampai gue istirahat di pelang batas kabupaten itu yang banyak batu-batu itu tuh. Gue istirahat di situ dulu. Terus jalan lanjut lagi sama sirokim ini. Kan lewatin ini jembatan setan nih kalau udah di bekas tuh. Udah mulai terbang kita ngelewatin jembatan setan aman. Sampai sebelum tanjakan terakhir sebelum puncak tuh aman juga. Kalau ini pas di puncak nih bukan kejadian mistis emang ya. Cuman kayak buat gue nih pembelajaran juga nih. Buat gue juga pembelajaran. Buat temen-temen juga buat pembelajaran juga. Waktu gue sampe puncak kita udah sampe puncak ngopi dulu kan. Karena gue bawa kompor gue bawa air juga gue bawa kopi juga. Gue santai nih emang di sekitaran puncak. Dan di puncak itu udah ramai juga bukan gue doang yang di puncak. Waktu gue ngopi nih sama sirokim. Itu kan di puncak kenteng Songo kan ada batu yang berceruk, berbolong-bolong gitu kan nih. Kayak mangkok-mangkok gitu kan nih. Nah di situ tuh di pelang kenteng Songo itu. Lu pasti tau dong pernah liat. Kertas tulisannya kayak. Umang dapet salam nih dari puncak murbabu. Yang buat di foto. Oh kertas-kertas tulisan. Itu kan dipegang sama orang nih. Nah gue liat beberapa oknum lah tuh. Sekitar 7-8 orang lah. Bahkan lagi ganti-ganti nih foto nih. Eh dapet salam nih dari puncak murbabu. Kapan mau ke puncak murbabu? Nah. Gue lagi asik ngopi. Gue gak terlalu merhatiin ke mereka. Tato sirokim teriak nih. Weh guguk. Dia bilang. Maksudnya ya hewan yang guguk. Sorry guguk ya. Lu pungut gak tuh kertas? Ternyata. Mereka abis foto nih mang. Itu kertas dibuang aja tuh. Oh bekasnya. Iya bekasnya. Dan mungkin juga ini. Kalo buat gue pribadi sih. Kalo ngeliat kayak gitu lagi. Udah mendingan tenggor langsung aja dah. Dari kita. Mau enak-enak udah tenggornya langsung. Supaya jadi. Apa? Iya. Supaya yang lain gak kayak gitu juga kan. Sempat rame itulah pokoknya. Pungutnya tuh. Ya sempat kayak. Ya biasa aja dong bang. Negornya segel macem lah. Sampai akhirnya tuh yang. Agnum-agnum berdaki ini nih. Disuruh sama temen sirokim. Sirokim ini. Operasi semut man. Itu puncak semuanya harus dibersihin sampahnya. Dipoto sama temukan. Lu kalo misalkan gak mau operasi semut di puncak nih. Gue foto gue laporin BSK yang lebih blacklist ya segala macem gitu lah. Ya mungkin ini apa. Bukan kita so tegas apa so bener ya. Cuman. Ya terlalu norak lah. Makan itu. Terlalu norak. Kalo buat foto tuh langsung kertasnya lu buang begitu aja. Setelah kejadian gitu. Santai lagi gue. Gak sempat foto-foto juga di puncak. Kejadiannya lagi nih. Gini bang. Setelah itu selesai. Gue pengen dong foto berdua sama Rokim di pelangnya. Minta tolong nih sama cowok. Mas. Minta tolong foto yang kita berdua dong. Ya udah. Ya sini dipotohin. Lu tau gak bang. Tiba-tiba abis dia mau toin gue sama Rokim berdua. Maksudnya nyuruh temennya lagi. Eh tolong gue fotoin gue dong bertiga. Mas. Boleh gabung foto buat saya juga. Ya gue pikir. Yaudah lah. Biarpun cowok juga. Yaudah akhirnya foto. Awalnya dia tengah nih emang. Kanan Rokim kiri gue. Tau tuh dia ngerabel gue. Kaya deketin pipi gue sama pipinya dia nih. Ayo kayak homo. Berenceng gue bilang. Eh udah udah. Jangan foto gini lagi. Kalau cuma. Makan itu kan. Mending gak anteng gitu kan. Kayak Jepri Nicole. Gue masih mau gitu-gitu kan. Tampai jember emang. Gue bilang. Ah udah gue bilang. Gak usah ngusah. Makasih. Gue balik lagi nih. Ke pos 2 lagi kan. Sampai balik lagi tuh. Sampai tenda kan siang tuh. Gue istirahat. Sambil menungguin yang orang Surabaya ini. Sampai balik juga kan ya. Ternyata mereka cuman. Udah 2 hari semalam. Ketemu mereka. Sampai sore mereka turun ke bawah. Jadi yang tadinya pos 2 itu lumayan rame. Tinggal tenda gue. Kalau gak salah. 2 atau 3 tenda lah. Gue lupa tuh pokoknya. Tinggal tenda gue nih emang yang sendiri nih. Gue ngobrol-ngobrol-ngobrol lah. Boi balik sekarang apa kapan. Gue bilang. Semalam lagi enak nih ya. Biar kita gak keburu-buru. Yalah. Akhirnya gue semalam lagi nih emang. Semalam lagi. Sebelum maghrib. Rokim lagi-lagi yang gue bilang. Dia demen bikin apa yang gue dinyiapin kayu lagi. Ngumpulin-ngumpulin kayu. Lewat tuh maghrib. Maghrib ke malem. Ada kejadian gini emang. Di malem yang gue nginep kedua itu. Eh di malem kedua gue di pos 2. Gak tau gue lupa jam berapaan itu di malem itu. Gue lihat ada rombongan pendaki nih emang. Dari pos 2 baru naik mungkin. Pendaki-pendaki senior lah itu yang pasti. Mungkin kan kalau pendaki senior kan lebih senang yang sepi gitu. Yang di weekday. Karena waktu itu hari minggu. Gue pikir mereka berpikir pasti kan. Ah minggu orang pada turun nih. Atas sepi kan ya. Nah. Nah. Lazimnya kalau orang ketemu rombongan pendaki yang lewatin depan kita. Kita negur kan emang. Mas, Mbak, Bang, Pak, Bu. Kita tegur nih emang. Mas baru nyampe. Itu tuh satu orang pun gak ada yang nanggepin gue sama si Rokim. Maksud gue bilang tadi Rokim bikin api itu tuh. Api-apian. Mas. Baru nyampe. Ya gue pikir gak denger kan nih. Atau angin atau api. Itu pendaki semuanya rombongan tuh gak ada yang dengerin gue. Gak ada yang anggap gue. Gue pikir. Gue bilang gini. Nah. Kedengeran kali suara kita. Ya gak mungkin orang dia lewat depan kita. Gue tegur emang gue panggil. Mas. Mbak. Gue berpikir gini. Mereka gak tau itu ada gue disitu. Ya gak cerita. Gak tau kenapa Rokim kan dulu dia enak. Waktu SMP dia mondok ya. Gue gak tau mungkin dia inget pelajaran dulu waktu dia mondok apa gimana. Dia bilang gini. Boi masih ada garam kan dia bilang. Ya masih lah garam. Garam biasa. Garam halus itu kan bukan garam gitu. Gak tau gue dia bacain apa atau apa. Itu garam di awarin teman. Ke sekeliling tenda. Dampar-damparin gitu lah. Terus gak tau dia baca apa lagi ya. Gue cuman ngeliatin dia aja lah. Karena gue juga gak ngerti dia ngapain kan deh. Terus kalo gak salah. Kalo gak salah sih inget gue dia bilang gini. Kita kayak ditutupin nih woy katanya dia. Gue gak tau ditutupin gimana. Karena gue berpikir. Dulu. Sekitar. Dua ribuan awal itu. Gue pernah diajak. Ini emang. Ini agak. Melenceng dikit ya. Buat perumpamaan aja. Buat contoh aja. Gue pernah ke Ciberem. Cibodas. Disitu gue sama abang-abangan gue lah. Apa anak-anak rumah kan nih. Itu gue nyaksiin sendiri. Ada abang-abangan gue nih namanya Freddy. Dia itu tuh hilang emang di Ciberem. Dari siang sampe maghrib tuh. Gue sama abang-abang gue yang lain. Neman temen-temen gue gak bisa nemuin dia. Padahal kita berangkat bareng. Sampai situ bareng. Itu sampe maghrib. Tau-tau dia. Ketemu lagi di pancangan. Pertigaan. Dan dia bilang. Gue gak ngeliat lu pada katanya. Ya sedangkan gue sama ranger-ranger. Apa. Dari Cibodas ya. Udah nyarin dia di sekitar Ciberem. Sampai ada yang. Ngelebar-ngelebar. Gak ketemu. Jadi gue pikir. Mungkin aja bisa kejadian juga ke gue sama Rokim nih. Cuman masalahnya nih sampe tenda-tenda. Gue juga gak keliatan. Sehingga cerita abis kayak gitu man. Temen gue boleh nyamperin dia nih. Mereka nyamperin yang rombongan pendaki ini nih. Besok aneh kalau gak salah tuh. Dia bilang. Mas dari kapan disini? Maksudnya ke Rokim ini nih. Ke gue sama Rokim. Dari kapan disini? Dari semalam saya juga udah disini mas. Gue bilang gitu kan nih. Ah enggak ah orang semalam gak ada tenda apa-apa kok. Ya itu dia yang tadi gue bilang. Mungkin gue gak tau apa yang ditupin. Gak tau apa gitu ya. Cuman kayak. Ya mungkin percaya gak percaya ya. Ya itu yang gue alamin sama si Rokim kayak begitu waktu itu. Sehingga cerita setelah besokannya itu. Gue sama Rokim putusin buat balik. Karena kan tiket juga kita kan belum beli kan. Gue pikir sama dia. Udah deh on the spot kita beli stasiun deh. Karena waktu itu bukan weekend atau bukan high season kan deh. Di hari Senin itu gue yakin pasti dapet. Balik lagi nih Mang. Perjalanan turun ke bawah. Dan masih sama. Rokim yang dikit-dikit. Roko dikit-dikit. Minta nge-break. Belum ketemu pos 1. Itu masih terus berulang. Yang harusnya ke bawah cuman 3 jam 4 jam nih. Bener-bener gue sampe bawah itu tuh. Udah hampir lewat. Tengah hari gue tuh. Gue inget banget waktu gue turun tuh. Sekitar pagi jam 7-8 deh. Yang harusnya tuh jam 12-an juhur tuh. Gue udah nyampe base camp lagi. Itu masih sama terus Mang. Dia masih terus gampang nge-drop. Gampang minta break. Gampang ruku. Gampang istirahat. Sampai. Di. Deket-deket yang tadi gue bilang. Ada air mancur. Setelah kuburan kalau di bawah ya. Disitu tuh dia sempet nge-drop banget. Dia duduk. Dia bilang sama gue gini. Boy. Lo duluan deh ke base camp. Gue mau disini aja gue bilang. Dulu gue belum banyak denger cerita yang. Gimana mau jadi penduduk. Desa apa gimana ya. Gue cuman mikir. Oh ini anak udah nge-drop banget. Tetapi gue mikir. Kalau gue ke base camp duluan. Cuman deh ngapa-ngapa ntar. Kan juga ribet kan ya. Ya akhirnya gue paksa terus tuh. Udah yuk bareng kita ya. Najak bareng ya. Maksud baliknya bareng gue bilang. Nggak boy gue udah nggak kuat. Gue nggak tau kenapa. Jadi kayak. Nggak mau aja gitu. Pokoknya dari apa. Turun buat ke base camp. Cuman disitu gue terus. Ini terus man. Gue terus. Paksa terus saya. Udah ayo gue apa. Pelan-pelan. Jujur disitu gue juga emang capek banget. Jujur. Setelah dia mau buat gue ajak turun. Kena hujan man. Sebelum makam ya kan gue bilang tadi. Makam itu kan di ujung jalan peluran ya. Setelah makam baru kita jalan tanah. Nah setelah gue kena hujan disitu. Jelas makin ngedrop dong si Rokim ini. Udah capek. Plus dia nggak tau ngegendong apaan yang invisible itu. Kena hujan pula udah makin parah lah. Tingkat cerita akhirnya gue bisa. Maksain dia sampai. Ke makam ini. Makam ini makam-makam. Ada pose gitu emang. Jadi kita bisa kayak naduh. Di depan pintu makamnya gitu. Akhirnya gue nge-break disitu. Gue pikir kan kayak. Udah lah udah selesai nih. Gue udah di jalur ini lah. Gue udah di jalur. Peluran gitu. Gue udah nggak di tanah. Dia udah di tanah lagi. Harusnya ya nggak begitu berat lah. Itu saking ngedropnya itu emang. Kan turunannya parah ya. Dari makam itu ke desa ya. Itu nggak kuat emang jalan maju. Kalau jalan maju itu digeter mulu udah dengkul lah. Akhirnya gue jalan mundur nih apa deh. Sampai kan. Sampai ketemu kandang sapi. Sampai kuruman penduduk. Sampai bawah lah. Sampai deket-deket base camp baru. Udah jalan tuh. Singkat cerita nyampe base camp. Ya gue pikir nyampe base camp normal udah aman nih. Dia masih belum bisa normal disitu. Dia malah jadi. Karena tadi kena hujan nih. Kedinginan parah. Di base camp yang gue udah makan indomie. Gue udah ngopi. Dia nggak mau kena makanan. Indomie dia cuman minta. Nggak dimakan. Kopi dia cuman minta. Nggak diminum. Teh dia cuman minta. Minum dikit. Badanya dia udah gue selimutin. Sleeping bag sampai dua kali. Sleeping bagnya dia. Sleeping bag gue. Gue lapisin lagi aluminium foil. Gue lapisin lagi sampai. Matras aluminium gue lipatin. Apa gue selimutin lagi. Masih nggak ngaruh juga disitu. Sehingga itu pokoknya. Gue nggak tau minta mas Budi. Atau mas siapa sih warung yang deket. Tempat pendaftarannya itu deh. Udah mas pulang aja. Kalau gini mah langsung aja mau rencana pulang kapan. Dia bilang. Ya rencana sih hari ini. Karena gue waktu. Gue inget tuh. Kereta jam tujuh kalau nggak salah. Dari poncol ke Senin tuh. Gue naik ojek mangkir itu. Dari base camp. Buat. Buat ke. Pasar sapi itu. Karena kan baru ada bis yang buat ke Semarang poncol. Kan dari pasar sapi. Jalan nih. Perjalanan dari base camp mau ke pasar sapi. Gue sempat ngobrol dong sama tukang ojeknya. Gimana mas. Kemarin. Aman. Aman nih mas gini. Berapa hari. Saya dari hari. Dari Jumat. Cuman kemarin sempat hari pertama. Apa. Ngecam dulu di pos 1. Nah yang bikin gue agak mikir gini. Kata mas yang ojek gue ini. Ngecam di pos 1. Dia bilang. Iya mas itu. Serius mas ngecam disitu. Kata tukang ojek. Iya. Emang kenapa mas. Gue bilang gitu dong. Kan kayak seolah-olah dia nanya serius. Ngecam di pos 1. Kayak ada sesuatu mungkin. Ngecam nih. Ah enggak enggak apa. Ya gue paksa terus dong. Enggak serius mas. Kenapa sih di pos 1. Jadi cuman. Dia cuman bilang sih. Kayak. Ya jarang aja masih cuman kedeketan lah. Kalau cuman ngecam di pos 1. Cuman dia enggak ngasih tau gue sama sekali tuh. Kenapa gue segitu dipertanyakan ya. Kalau gue ngecam di pos 1. Sampai singkat cerita gue sampai pasar sapi. Gue naik bis menuju poncol. Tuh rokin bener-bener enggak. Yang kayak. Biasanya gue bercanda ngobrol. Kayak gitu man. Ini enggak ada sama sekali man. Nyampe gue di Sembarang poncol. Dia langsung gue arahin. Karena disana kan enggak bisa tiduran di Sembarang kan di stasiun deh. Gue nanya-nanya ada tuh Musola di ujung man. Dia gue suruh tidur disitu. Dia Kim lu tidur disini. Gue ngurus tiket segala macem. Itu tuh man di. Musola itu. Musola stasiun. Dia gue tidur. Sama sekali belum respon gue di Sembarang. Yaudah boy tolong boy ya. Dia cuman kayak gitu udah gue tidurin. Gue tinggal ngopi. Gue tinggal makan segala macem. Sampai gue balik lagi. Karena kereta udah mau berangkat. Jadi gue bangunin. Gue naik kereta. Jadi gini man. Karena gue beli tiket on set. Gak bisa deketan nih. Gue lain gerbang sama si Rokim. Dia whatsapp gue gini. Boy lu masih megang duit gak? Megang kamu kenapa? Laper gue boy maus. Nah di kereta itu man. Gue baru ngeliat dia tuh. Dia tetap nyamperin gue. Dia ngajak gue ke kereta restoran. Dia baru makan. Baru awas. Baru gue ngeliat mukanya dia merah tuh. Baru di kereta itu. Dan disitu gue juga udah ngeliat kayak. Gak ada lagi tuh yang invisible-invisible lagi tuh. Yang di pundaknya dia gue liat. Sepanjang pendakian itu. Kayak gitu lah. Sampai akhirnya ke rumah? Sampai akhirnya gue itu. Sampai Senin. Dan di Senin tuh. Sempat ngobrol dikit lah. Karena kan. Keburu capek juga kan ya. Lo bener aman boy? Aman. Ya gue liat sih. Sampai Senin itu tuh kan pagi. Udah aman bang semua. Gak ada. Gak ada yang. Yang gue bilang dia capek gitu. Ya udah selalu aja. Bawaan kan masih sama. Masih bawa tripodnya. Yang sini kan lumayan. Kalau lu taruh. Sampai gue bilang. Ya kita pulang dulu deh. Akhirnya udah pulang. Kita pulang masing-masing. Selang sehari atau dua hari gitu. Eh ngopi. Sekalian ngumpulin alat dan segala macem. Ngobrol jadi bilang. Gue gak tau kenapa. Dibilang. Abis dari makam. Itu badannya itu kayak orang meriang man. Eh meriang man. Di pundaknya sini nih kayak. Ya kayak orang meriang gimana kayak masuk angin gitu lah. Kayak ada yang. Bukan. Bukan meluk begini. Gimana kayak ada orang. Kayak beban berat lah. Kayak orang. Mungkin angin duduk apa gimana lah gitu. Dan dia ngerasa-ngerasa. Normal itu. Waktu udah ngelewatin ini aja. Waktu di kereta. Jalan aja itu. Ya gue bilang. Ya lu karir kereta. Duduk tegak kali. Ya enggak. Dia bilang. Ya gue pas di kereta udah. Kena angin udah. Normal lagi aja. Ya angin AC kereta seberapa sih. Iya kan. Gak terlalu dingin juga. Gak terlalu dingin juga. Udah kayak gitu aja udah. Normal itu. Selain itu. Dia sempet ceritain aja bang. Sudut pandang dia ke bang Johan. Nah itu dia. Gue pikir kan. Gue yang ngeliat jadi. Tempelin sosok invisible itu kan. Wah ini enak. Full gangguan nih. Bahkan gue bilang. Waktu tenda gue bilang. Layar luar gue copot. Waktu diposok gue merupakan bu. Itu dia aman-amanya udah. Dia bangun tidur. Dia bikin tenda-tendanya. Ya udah bener-bener tenda aja. Aman-amanya udah bu. Oke oke. Diminum dulu bang. Baru kita lanjut lagi. Minum dulu. Wah kopinya ya. Wah. Dingin-dingin kan. Enak kan ngopi kan. Kopi Aceh emang. Yoi. Oke. Apa nakian 2016 bangnya ke Merbabu ya. Merbabu. Wekas. Awalnya kan tiga orang tuh bang tuh. Sampai akhirnya ketika balik ke rumah. Sempet WA lagi ke daily life gak tuh. Lu kenapa gak ikut lu gitu. Ya intinya ya. Bercandaan gue emang kadang suka kelewatan lah. Kayak gitu lah. Apa? Sakit hati apa gimana ini? Enggak juga sih. Malah sebenernya gini bang. Ini nih. Tapi. Kan awalnya gue berdua. Nah gue ajak Eldad ini nih sebenernya. Dia itu kan tadinya di Jakarta tinggal sama gue. Nah. Dia itu kenapa dia tinggal di Solo tuh. Sekitar baru setahun lah dia. Baru tinggal di Solo. Karena setelah nikah dia pindah ke Solo. Itu tuh dalam rangka. Gue juga mau ngebalikin tendanya dia. Jadi tuh sebelum itu tuh. Waktu dia di Jakarta. Gue sempet minjem tendanya dia. Yang cuman dua orang. Waktu gue ke Marbabu ini. Sekalian maksud gue. Ini nih tenda lu sekalian gue balikin. Gitu loh. Kita nanjak bareng ya. Sekalian gue balikin tenda lu. Gitu. Sampai hari-hari gue berangkat dari Senin tuh masih normal. Masih bisa gue hubungin. Dad. Gue start ya dari Senin nih gue berangkat. Oke. Ntar kabar gue udah nyampe Semarang. Dia bilang. Di Semarang pun gak salah masih bisa gue hubungin. Dad gue udah nyampe Semarang nih ya. Otw Selatiga nih gue bilang. Kita ketemu di Selatiga ya. Sekalian beli logistik. Ya oke masih normal. Nanti waktu udah mau masuk. Deket-deket pasar sapi tuh udah. Nggak ngebales WA. Gue telepon udah nggak bisa. Abis setelah mendakian ya normal lagi. Normal lagi. Normal lagi bisa dihubungin lagi. Nggak punya salah itu. Sorry ya gue nggak. Ini gitu. Nggak ada kabar gitu. Atau gimana itu. Ya kan kadang. Soalnya kan udah janjian nih bertiga. Apalagi kan logistik emang. Spare untuk bertiga kan. Gimana kalau itu ya. Kan kita kan kadang punya temen yang guguk ya. Nah itu dia itu. Temen anjing gitu. Guguk kok. Ya begitu lah pokoknya. Ya udah. Ya kita juga mau marah gimana ya. Emang orangnya kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi saking. Cuman di luar itu ya. Emang orangnya baik banget sih. Dia paling. Oke. Dia itu bisa gue bilang gini. Kalo. Temen ada acara. Pesta. Ngubungin dia gitu. Dia kadang bisa datang. Kayak gue bilang ini kena ngendaki ini. Dia bisa aja nggak datang kayak waktu ngendaki ini. Cuman. Temen sakit. Atau ada. Temen. Berduka cita gitu. Dikabarin. Dia nomor satu udah paling depan gitu. Oke. Berarti tipikalnya kayak gue dulu tuh. Diajak ayo nggak diajak. Ya nyusul. Nah begitu ya. Maksudnya kayak gitu. Gue dulu gitu tuh. Sekolah tuh. Cuman dia lebih ke ini emang. Lebih ke. Kalo orang susah tuh dia nomor satu emang. Udah duluan. Apa namanya. Jiwa sosialnya. Jiwa sosialnya ya. Sakit segala macem. Musibah. Kematian. Dia selalu paling depan emang. Yang depan paling. Duluan lah. Ya udah duluan jadi. Oke. Tapi bang selama lo. Podcast nih bang. Gue salfok nih bang. Iya bang. Baju lo artnya kontol ya. Oh Ben. Soalnya kayak K. O. M. T. Iya gue. Pantain nih gue salfok apa. Tapi kok. Bawanya tuh. Gambang iblis. Gue bilang gue nggak tau kalo itu namanya. Makanya mah gokil juga nih. Bajunya nih. Sorry ini mah gue nggak tau. Dikiranya kontra. Makanya gue tadi gue nyengir lagi. Nyengir lagi nih. Bentar nggak sih gitu. Inum lagi kopi acenya. Inum lagi kopi acenya. Oke. Nah terus kemudian nih bang. Gue jadi kayak teringat nih. Sebelum kita nanya-nanya nih. Pas lo. Pertama kali polisi gue kan. Koyul-koyul. Apa sih koyul-koyul. Oh ya gitu tuh. Jadi. Panik. Patokan dulu kan kalo ada setan. Ayat kursi. Ayat kursi kan. Jelas tuh. Koyul-koyul. Nah gitu. Nah itu yang gue ingat dulu tuh. Koyul-koyul. Koyul-koyul. Kencengnya ya anak. Nah abis koyul-koyul kan masih panjang. Berhentinya di koyul-koyul lagi. Koyul-koyul lagi. Gitu gue bilang nih. Sebenernya ayat-ayat apa? Liat kursi apa enggak sih? Makan kesehatan nggak hilang-hilang. Itu tuh. Nonton dulu deh. Video pertama nanti gue cantumin deh. Link ini deh. Oke bang. Terus yang kemudian nih. Ketemu nenek dari pos 1-pos 2 nih. Iya antara pos 1-pos 2. Mbah lah ya mbah-mbah lah ya. Ya mbah-mbah itu. Kalo bahasa jawabannya mbah lah. Karena udah sepu udah tua gitu kan. Tapi kalo kita bilang. Ya nenek-nenek lah gitu kan. Kan posisi si Rokim itu di belakang. Abang di depan nih. Iya kan. Ketika itu bilang kayak. Hati-hati ya gitu kan. Iya yang hati-hati ya. Gak ada nih. Iya. Terus yang kemudian Rokim datang nih. Nah sempet nanya nggak. Kim lo. Liat nenek nggak pas turun tuh. Gitu. Gue lupa itu. Gue tempat nanya apa enggak. Intinya tuh. Kayak selama pendakian tuh. Gue kayak rada males. Nanya yang aneh-ane lah kalo mau dia. Pokoknya kalo misalkan kayak gue tanya pun juga kayak. Yang ala kadarnya aja kayak. Sebenernya gini emang kayak. Gue di pos saat itu tuh. Selain yang kayak. Gue liat kayak ada putih. Jubah sorban yang gue liat dari lembah. Itu waktu yang gue bilang dia ngobrol sendiri gitu. Itu mas kayak suara. Kayak gitu. Itu udah banyak. Cuman kan balik lagi. Ya masa lu kayak gitu. Takut gitu. Gitu. Gue penakut cuman gak sepenakut. Itu juga gitu. Itu juga gitu ya. Cuman kan kayak. Bukan sobrani ya kayak. Ya udahlah namanya di gunung. Kayak gitu aja sih. Kalau takut kan emang semua orang pasti punya rasa takut. Tapi tingatnya kan pasti beda-beda. Nah itu dia. Tiba-tiba. Bener jatuhnya. Apa nih kan. Takut juga gitu. Kaget boleh takut jangan. Ya bener gitu. Kaget boleh panik jangan. Karena kalo dia panik. Kelar lah. Bahaya tuh bahaya. Kalau takut semua orang pasti punya rasa ketakutan deh gitu. Gitu juga emang. Modelnya si Rokim ini kayak. Bukannya dia. Takabur apa dia sobrani ya. Anaknya cewek ya. Kayak gue gak tau. Karena basicnya dulu dia pernah mondok apa gimana ya. Kayak. Boy lu denger gak boy? Ya denger lah. Orang gila sini. Dia cuman bilang kayak gitu dong. Oh iya ini satu lagi emang yang gue lupa ceritain. Waktu di batu kotak ya. Ya. Kan ada tuh. Gue ngelewatin. Yang. Konon katanya. Konon ya. Jangan dibalik. Dia konon. Oh iya. Kan dia kalo kita muat. Kedalam. Sela-selanya itu kan. Berarti kita bisa. Diterima tuh dibuat itu. Itu pun gue sama Rokim bercanda disitu. Kayak. Boy gue muat nih boy. Eh berarti kita bisa masuk nih kalem lain ya. Kayak gitu-gitu. Maksud gue kayak. Ya orangnya gak. Maksudnya bukan gak jaga sikap ya. Kayak. Gak terlalu penakut gitu loh. Rada cuek kayak gitu. Maksud gue. Ya kita tau. Kita di gunung. Jangan ngomong sembarang. Cuman. Gunung pun juga gak. Se. Lebay itu gitu. Kalo dikit-dikit. Gini-dikit-dikit. Dan gue bilang tadi. Gue bercanda disitu. Boy gue muat boy. Lah gue juga muat. Ayo kita bisa pergi nih kalem lain. Maksudnya. Kayak gitu-gitu. Gue kalau. Pas lo denger itu. Jadi gue teringat pas gue ke Arjuna bang. Lewat Purwosari. Di pos 5 itu kan. Mahkutoromo. Atau selagi kan. Aduh. Yang arca-arca. Candi-candi. Ya lupa. Namanya apa ya. Arca apa gitu. Yang. Tempun aja. Terus. Jalan-jalan setapa. Kayak tangga. Terus kan kanan-kiri kan. Kayak megang gini. Apalung gada. Apalung gada gitu. Apalung gada. Apalung gada. Kemudian kan ada kayak. Apalung. Gak ada. Gak ada. Gak ada gitu. Ada tiga gituan tuh. Kotak gitu tuh. Kayak pintu tuh. Ya kan. Gue bilang ke temen gue. Gue sambil nge-record bang. He. Bre. Ini katanya mitosnya nih ya. Ya kan. Kalau lo bisa masuk sini. Kecelah batu ini nih. Ya kan. Lo. Ini badan nih. Badan. Iya badan. Jadi masuk. Badan. Tapi ransel lepas ya. Oh iya iya. Masa sih bre. Coba. Dia bilang. Gue coba nih. Masuk. Masuk. Kata temen gue. Ah emang padanya lo kecil ya kan. Emang padanya gue kecil kan. Pasti juga bisa. Coba ya gak gendutan. Pasti gak masuk. Eh gak muat dia. Iya. Pas. Gue sih. Ya udahlah. Itu. Kalau menurut gue itu deh. Bacaan gue kalau sama temen gue begitu. Iya. Apa bukan kita artinya kita. Mematahkan mitos itu. Iya enggak. Tapi. Ya logika gue kan emang badan gue kecil. Iya. Kalau misalnya. Gak akan masuk juga. Pas udah mau deket Arjun. Puncak Ogalagil tuh udah emang ngedrop. Iya. Dan ketika gue ngedit video itu. Yang pas nge-record. Coba lo masuk. Itu gak ada. Suara doang. Tapi video tuh gak. Gak jalan. Demi Allah deh. Sebenernya berhenti nge-freeze atau. Berhenti nge-freeze. Suara nih jalan nih. Oh suara obrolan. Kalian ada. Tapi pas udah begitu. Udah gue jalan lagi. Baru ada tuh video. Itu. Percaya gak percaya sih gue tuh. Gitu ya. Gitu kan. Tapi balik lagi gak ceritanya. Tapi. Tadi gue cuma. Sedikit ngingetin doang gitu. Tiba-tiba gue keinget. Hal itu aja. Gitu ya. Terus kemudian nih bang. Suara suang nih bang. Iya. Suang. Naik gunung. Suang naik gunung. Suang naik gunung. Bawa caril ya tuh. Gue gak ngelit. Enggak gak bawa caril deh. Soalnya dia bisa gede gitu. Apa bisa jadi itu carilnya dia yang di. Set kayak parasut. Nah dia jadi gede gitu. Gede gitu ya. Gini gue berharap sih gue pingsan. Karena gue takut banget itu. Berharap pingsan. Iya. Makanya kan orang pingsan kan. Jatoh rebah gitu kan. Nah ini. Gue tau sih gue kayaknya gak pingsan. Karena gue jatohnya milih nih. Ah nih yang rumput nih. Ah rumputnya gitu ya. Nah pas gue rebahan disitu. Gue ngerem kok dingin. Berarti. Ah ini gue masih ngerasin dingin juga. Nah karena itu suara masih. Wee. Wee. Gitu. Gue sampe ngintip gini nih. Pas udah lama. Ya udah sekitar. Ya udah 5-10 detik lah. Udah gak ada. Cuman. Kayak. Eee. Gitu itu masih ada ya. Gue pikir. Ah udah lah. Boam lah. Pas suara itu udah bener-bener hilang. Baru gue. Sadar lagi tuh. Kayak. Sniper lah gue. Mendik-mendik gitu nih. Udah gak ada. Nah kan abang sempet kayak ngeliat-ngeliat warung-warung gitu tuh. Sebenernya. Itu warung apaan tuh. Kayak bukan warung tapi seakan-akan kayak warung gitu ya. Gini nih. Persis banget. Kalau kita dari dalam. Sebelum kita ponok sarada kan. Kita pohon-pohon tuh. Ya kan. Berlapan dayan ya. Kayak sayang gitu ya. Kelihatan kan tuh warung pada bujian jari. Ya kayak gitu persis man. Nah si Rokim ngeliat gak tuh? Gak gak ngeliat. Dan gua pun setelah. Yang tadi gua bilang. Gua setelah. Dengar suara itu hilang. Terus gua duduk tuh di bawah. Gak lama Rokim nyampein. Kan dia gak ada pake headlamp. Gua jelas kaget juga dong dia nyampe dong. Lu ngapain boy katanya dia. Ya mungkin gara-gara ngeliat gua duduk itu kali ya. Kaga gak ngapain. Lu kelamaan keburu dingin gua. Gua cuman bilang kayak gitu ya. Dan waktu gua ngeliat. Ke bagian yang tadi gua pikir ada warung itu. Banyak lampu-lampu itu. Gak ada lagi itu. Waktu gua tuju itu. Ya itu ternyata itu. Pelangnya. Batus Kabupaten. Yang batu-batu itu. Asumsi abang tuh beneran ada warung apa enggak? Atau mungkin apa gitu. Ini kan asumsi ya. Bukan kualitasikan hal itu. Kalau dulu gua cuman pikir. Ah gua. Bukannya gua bodo amat. Cuman pikir. Ya namanya gunung mah. Bisa apapun bisa terjadi. Ya cuman kalo. Sekarang banyak YouTube yang cerita tentang yang. Horor ya. Ya gitu lah. Desa segala macem itu. Ya gua pikir mungkin itu. Cuman kan balik lagi. Gua gak bisa mastiin juga. Gak bisa. Bahasa Jawanya apa ya. Gua belum bisa memvalidasi aja. Gitu dah. Kalau emang itu warung gaib. Atau desa gaib. Gak tau. Karena waktu gua. Rokim udah ada. Gua liat. Gak ada lagi. Dan gak memvalidasikan. Karena abang gak masuk ke desa itu gitu. Nah iya bener. Jangan sampe. Ampun gitu. Jangan sampe tau transaksi apa gitu. ST manis gitu ya kan. Oh iya. Kalau warung kan. Gua jujur emang. Dari dulu gua takut emang kebar babu itu. Gak tau kenapa. Timang lawu apa. Yang pernah godaki ya. Selamet. Terus. Yang banyak. Ceritanya kayak. Keren loh. Lawu gitu. Gak tau kenapa gua kayak. Takutnya gitu emang kebar babu. Aku. Dengar cerita pun belum pernah. Cuman. Dari gua awal basecamp nih. Gua kayak ingat di gunung nih. Ini gede. Cuman gedenya tuh. Selamet kan kita bisa tau sendiri. Gede banget kan gunung kan. Lebar gitu maksudnya. Kalau merbabu nih kayak. Kan dia diatasnya yang rapi dikit nih. Iya. Kalau gua liat tuh kayak gimana ya kayak. Ngeri aja gak gitu. Gak tau. Gua itu di hati gua sendiri. Hati pikiran gua sih. Gak tau kenapa. Tiap-tiap orang beda-beda ya. Ada yang menganggap. Salak. Iya salak. Kayak gitu. Selama. Iya cerme. Kan pasti beda-beda. Ada juga. Oh salak. Seru kok. Ada juga lah gitu. Itu tergantung selera masing-masing. Iya. Oke. Nah terus kemudian bang. Ketika nyampe camp kan bang putusin. Semalam lagi tuh. Nambah iya. Iya kan. Terus kan ada yang lewat. Terus sampai akhirnya. Si Rokim nembarin garam. Dan paginya itu ternyata. Si yang baru datang itu gak ngeliat. Iya. Abang gitu kan. Itu. Sempet ngobrol lebih banyak gak ke. Pendaki yang gak ngeliat abang itu. Ngobrol pasti kayak. Ya bener mas. Cuman gak. Cuman gue gak mengkhususkan diri. Buat nanya. Lebih dalem gitu ya. Jadi intinya. Waktu gue nyamperin. Dia nanya. Dah. Sampai kapan mas gitu. Kok saya gak tau kapan nyampenya. Tahu tuh udah ditindak disitu. Ya akhirnya gue bilangin. Sampai gue obrol sama Rokim kasih tau juga. Kita dari semalam. Orang semalam juga negar. Masih-masih gak denger. Ya sempet kayak. Ah enggak Ar. Kayak. Dia temen-temen. Enggak gak ada kok. Saya gak ngeliat tenda kok. Makanya saya kaget mas. Tiba-tiba. Udah ada. Deketan. Jaraknya 10-20. Lebih kalau 20-20. Sekitar. Ya 50-70 meter. Lo agak lumayan. Lo dateng kan. Ngelewatin tenda lo dulu ya bang ya. Yang gue inget dulu kan. Pas gue itu kan. Kita jalan setapak. Kebuka kan sebelah kiri itu. Terus kita maju dikit. Nah. Gue itu tuh gak jauh. Ya sekitar 10 meter dari jalur lah. Nah. Kalau mau. Lanjut ke pos 3 kan. Masih ngikutin jalur nih. Gue tuh gak jauh dari jalur. Nah mas-mas ini yang lapang. Agak. Kedalam lagi. Yang lebih lapangnya lagi. Emang seharusnya ngeliat dong. Seharusnya ya. Dan emang harusnya ngeliat. Karena gue. Dia harus ngelewatin gue. Dan dia ngelewatin gue itu. Bener bener bener. Nah terus kemudian di puncak nih bang. Jadi gue teringat juga nih bang. Yang ngomong. Enggak yang ini. Oh cerai gue yang ngomong. Iya. Jaman dulu iya. Eh jaman dulu kayaknya dulu banget ya bang. Di era-era tahun 2015-2016 tuh. Gue pernah ngelakuin itu bang. Nah. Tapi untuk jadi bisnis. Seperti. Karena gue kan. Sering naik gunung nih. Bang lo mau naik gunung kapan? Ditip nama dong. 30 ribu. Oh iya. Tiap nama yang lo bacain. Iya iya. 30 ribu. Lo maaf kan gue printin. Jadi gak tulis gue print ya kan. Bang pokoknya titip salam buat ini ini. Tapi gak ada gue nya. Cuma foto ini doang tuh. Lumayan tuh. Seribu foto 30 ribu. Jadi kayak. Cuma foto. Kalau temen gue kan kayak. 5 orang 6 orang gitu kan. Lumayan kan buat ongkos. Iya bener. Ongkos gak rokok. Itu otak licik gue sih. Otak licik gue. Tapi. Keras itu gue gue. Bawa lagi gitu kan. Kan. Oh iya boleh boleh boleh. Yang keras itu kan. Bang lo naik gunung kapan? Nanti boy. Jaman itu manggil gue juga boy. Boy. Nanti boy. Bulan depan lah. Kemane. Kesini. Yaudah gue ditip nama ya. Nidip nama. Oh iya ditip nama. Dari pet salam dari puncak ini. Iya. Terus bawahnya itu. Et. Et. Namanya dia. Oh iya. Seolah-olah dia yang naik gunung. Iya ini tip 2 60 ribu. Gak ada di gue bisnisin tuh. 30 ribu satu ya. Iya. Kalau 5. 50 buat kereta kan masih murah. Masih dapat. Coba seribu orang yang tadi ngomong. 30 juta lumang. 30 juta gokil juga ya. Seribu kali cuman lo gini sih. Oke oke. Nah terus kemudian nih. Sampai akhirnya. Apa namanya. Si Rokim nih. Singkat ceritanya itu. Udah. Udah. Apa namanya. Udah. Sehat lah bang ya. Sikat bang. Udah sehat. Sampai akhirnya. Di. Stasiun. Semarang. Udah. 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 Kan jangan. Tem étaient lu. I bitenya. Kan abang� ngga. Kali pertama nih. Наik gunung sama Rokim nih. Sebelumnya dia ngalamin kaya gitu gak. Gak pernah. Eso-個. Sama sekali dia tuh. Kan yang tadi gue bilang. Dia mah papa aja tuh dia lomba mulu. Lombanya kayak kabut gunung. Buka jalur tau sendiri. Itu lu harusnya itu. Kalau itu lomba teman tuh. Dia sering ngadain tuh. Jadi gini ada sampai yang ke tahap. dapet beasiswa karena ngikutin lomba ini. Iya. makanya bisa dibilang ya udah fisik dan kemarin, so dia lebih ke survival sih gua oke, itu yang terlatih dan terdudik aja kadang ngedrop kan betul gitu kan, apalagi temen-temen semua ga ada persiapan, wah itu kelar bahkan gue juga pernah ngalamin juga, kita udah latihan fisik, udah apa dan sebagainya gitu ketika naik kunung, ya pasti ada fase gue ngedrop gitu kan iya betul apalagi temen-temen semua yang tidak ada persiapan tanpa persiapan apa-apa kan kayak iya, konyol aja kayak gitu konyol aja gitu kan oke bang, sebelum ditutup nih bang videonya mungkin lo punya pesan nih bang untuk ya saling mengingatkan lah gitu kan boleh dong ngikutin gitu kan ngikutin presiden juga, kan ngikutin betul, ngikutin di namun presiden tapi ini jangan presiden oh jangan presiden berarti iya jangan ke ini aja, pendaikin-pendaikin aja, terlalu berat gitu gue pikir lebih ke arah politik kita kali ini oh iya juga sih tapi di next video aja ya enggak, gue gak bisa pasti gue cuma mah dari dulu satu doang sih adab aja deh, adab naik gunung aja sih yang diinin, maksudnya kayak adab ini kan luas sih lebih tinggi daripada ilmu iya, maksud gue ya adab itu kan kita prepare pendakian kan juga berarti adab kita menyikapi diri kita untuk melakukan pendakian itu kan berarti bagus dong iya, kita gak ngeremehin pendakian kita dengan prepare yang bagus gunung juga sampah bang, parah sih adab kita buat, jangan buang sampah sembarangan tuh nah itu sih adab, jadi jangan salah persepsi adab tuh jangan apa ya, digiring opini aja jadi kayak Assalamualaikum Mbak iya, nah itu maksud gue terlalu sempit lah iya, adab tuh kayak adab terhadap tumbuhan berarti kita jangan nebang sembarangan adab terhadap pendaki berarti kalau ketemu pendaki ya stegor gitu kan adab terhabab adab terhadap hewan-hewan misalkan kan jangan diambil, itu luas sakupannya jadi jangan dikerucutin nih gitu kan tapi lihat kebawahnya gitu jangan dibuat sempit lah betul, betul oke, sekali lagi terima kasih banyak nih bang Johan udah kedua kalinya sekitar 2 tahun lamanya iya, 2 tahun dan dengan temen-temen semua cerita dari bang Johan ini bukan untuk nangkut-nangkutin temen-temen semua ketika menaiki gunung Merbabu ataupun ke gunung yang lanyah tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya sekalian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video berikutnya hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakuh selamat berisrat bang thank you nih alhamdulillah bungkus selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati